Oke, welcome to TotalPolitik Jumpa lagi di konten Memikir bersama Yang mulia Yang dirindukan umat Dan yang dicintai oleh Para Orang-orang Yang haus dengan pengetahuan Wih Ngering banget Ustadz Azri Arsahagus Halo, halo Abang Arput Gimana kabarnya Ustadz Baik, baik Gimana kabarnya Gimana perasaannya hari ini Aman kan Insya Allah Minum air surga Aduh air zam zam Air biasa jadi air zam zam ini Tergantung dimana Jualnya Kalau di toko Pernak Perdiga Oleh-oleh Umroh dan Haji Itu jadi air zam zam Iya, iya, iya Tergantung Tergantung Oke Halo Ustadz Ini kemarin Kamboja Pemerintah Kamboja Mengatakan Bahwa Mereka khawatir Apa yang terjadi di Myanmar Itu akan merembes Merembes ke wilayahnya Dan merembes ke wilayah-wilayah lain Juga di Asia Tenggara Gue membaca Bahwa Di Kepalanya Itu kepala Back mindnya Pemimpin Kamboja ini Itu melihat Asia Tenggara itu Seperti Arab Spring Jadi ada satu negara dulu Yang berganti musim seni di Arab itu Habis itu ke Tunisia Habis itu ke banyak negara gitu Di Arab Libya Dan lain-lain gitu Nah Sementara Asia Tenggara juga Digambarkan kayak begitu Padahal waktu 98 aja Orde baru Yang mengalami transisi Kepemimpinan yang cukup radikal Itu kan cuma Indonesia Dan Nggak merembes juga Ke daerah-daerah lain Dan setahu gue ya Nah Jadi Apa Kalau kita Baca The Theory of Social Revolution Itu yang ditulis oleh Apa itu Teda Skokpol gitu ya Menjelaskan bagaimana Revolusi sosial itu terjadi gitu Halo Ya halo Ya Gue kira face tadi Muka Anda kayaknya Karena terlalu Flat dan Poker face Gitu 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 Jadi Teda Skokpol ini Seorang profesor Politics Dari Harvard Dan juga Pembimbingnya Pembimbing gue Jadi kalau di Runut Nasabnya itu kan Teda Skokpol Iwan Gardono Ari Putra Teda Skokpol Kalau ke atas itu Berington Moore Gitu kan Photo Parson Dan lain-lain Jadi Dengan Dengan kata lain Ari Putra itu adalah Cucu intelektual Teda Skokpol Icip intelektual Berington Moore Gitu lah kira-kira Intinya itu yang mau disampaikan Intinya itu Makanya Mutipnya itu Jadi gue gak Gak jelek-jelek Amat lah Secara nasab Film Itu masih Jelas gitu Siapa yang gue Siapa yang gue Acu Dan siapa yang gue Referensikan gitu Kalau untuk ngomong Sosiologi Cukup Sohi Penjelasan-penjelasan gue Cukuplah Buat nakut-nakutin Para Mas Topo ini Ini Cucu intelektual Ngeco-ngeco lawan Udah cukup lah Nama Teda Skokpol Ini kan Nama gak sembarangan juga Di Politik Amerika Enggak Ini Orang-orang Langka Ibu Ibu satu ini Langka Ibu ini Sangat Dia keturunan Eropa Timur Kan ya Yang kemudian Amerika Dan punya Pikiran Dan Bibit-bibit Revolusioner Di otaknya Sehingga dia menulis Revolusi Sosial Di banyak tempat Termasuk Revolusi Perancis Dan Di China Juga kan Dan Beberapa Tempat lainnya Nah Pertanyaan gue Sebuah Transisi Kepemimpinan Yang dipush Oleh kekuatan Dari Masyarakat Atau kekuatan Politik lain Yang tidak Melalui Proses Pemilu Mekanisme Pemilu Dalam Sosial Kepemimpinan Itu Bisa Mewabah Seperti Arab Spring Misalnya Kejadian Nah Apa Prasyaratnya Itu Bisa Mewabah Ini Sehingga Pemimpin Kamboja Yang mana Al-Ustad Sebagai Satu dari Sedikit orang Indonesia Yang bisa Berbahasa Kamboja Harusnya bisa Menjelaskan Ini Kepada Masyarakat Total Politik Silahkan Itu Ironis Ya Sebetulnya Karena Kalau Kita Lihat Justru Asia Tenggara Sedang Musim Gugur Demokrasi Bukan Musim Semidemokrasi Karena Backsliding Yang terjadi Justru Backsliding Bukan Bukan Seperti Akhir Perang Dingin Yang Banyak Negara Pingin Berdemokrasi Yang Terjadi Justru Sekarang Itu Hantu Otoritarian Sianisme Itu Yang Sedang Subur Suburnya Di Asia Tenggara Jadi Menurut Saya Itu Upaya Untuk Mengelak Aja Dari Perdana Menteri Hunsen Itu Karena Kalau Kita Lihat Itu Justru Di Asia Tenggara Itu Yang Masih Bisa Dibilang Demokrasi Ya Paling Nggak Demokrasi Elektoral Yang Pemilunya Itu Bebas Itu Ya Relatif Tinggal Tiga Filipina Indonesia Sama Timor Leste Kalau Yang Lain-Lain Itu Udah Nggak Nggak Sebebas Itu Walaupun Itu Pun Di Tiga Negara Ini Juga Dianggap Demokrasinya Itu Mengalami Resesi Mengalami Bukan Stagnasi Tapi Stagnan Itu Kan Tetap Aja Segitu Ini Justru Agak Menurun Pelan-pelan Agak Turun Jadi Kalau Menurut Saya Itu Hanya Manuver Kata-kata Salah Begitu Tetapi Kalau Kita Lihat Bagaimana Perdana Menteri Hun Sen Itu Bisa Berkuasa Itu Memang Beliau Punya Pengalaman Buruk Dengan Pemilu Jadi Yang Paling Barulah Itu Kan Tahun 2013 Pemilu Tahun 2013 Partainya Hun Sen Itu CPP Cambodia People's Party Itu Kan Kalah Sebetulnya Kalau Misalnya Pemilunya Itu Adil Itu Kalahnya Lumayan Telak Itu Bisa 60 Banding 40 Terus Pemilu Tahun 93 Pemilu Pertama Di Kamboja Setelah Berakhirnya Perang Saudara Pemilu Tahun 93 Itu Kayak Pemilunya Timor Leste Sebelum Kayak Referendumnya Timor Leste Jadi Yang Menjadi KPU Itu PBB Bukan Kamboja Tapi PBB Yang Jadi Kuasitnya Untak United Nation Transitional Authority In Cambodia UNTAC Nah Itu Yang Jadi KPU Yang Jadi Penyelenggara Pemilunya Dan Hun Sen Kalah Disitu Jadi Memang Ada Semacam Trauma Politik Dengan Pemilu Bahwa Beliau Ini Gak Cukup Pede Bahwa Kalau Pemilu Beliau Itu Bisa Menang Karena Ketika Pemilunya Itu Cukup Fair Cukup Adil Cukup Jurdil Itu Kalah Gitu Atau Hampir Kalah Jadi Nah Yang Terjadi Di Myanmar Myanmar Kan Juga Gitu Junta Militer Di Myanmar Ini Kan Setiap Pemilunya Itu Jurdil Itu Kalah Kan 2015 Itu Kalah 2020 Itu Kalah Tahun 88 Apa 91 Pertama Kalinya Ong San Suci Itu Naik NLD Menang Itu Militer Kalah Juga Nah Jadi Itu Hanya Ya Adalah Ada trauma Politik Dengan Pemilu Yang Sifatnya Jurdil Dan Kamboja Itu Adalah Negara Yang Paling Akhir Diterima Sebagai Anggota ASEAN Bukan Myanmar Myanmar Itu Justru Lebih Dulu Diterima Sebagai Anggota ASEAN Sebelum Kamboja Nah Kenapa Kamboja Jadi Negara Terakhir Yang Diterima Sebagai Anggota ASEAN Kenapa Jangan Lu Tanya Gua Nah Ini Belum Selesai Tapi Udah Terjur Di Interruksi Sama Bang Harput Biar Ada Komedi Dikit Jangan Serius Sama Gitu Kenapa Kamboja Itu Jadi Negara Terakhir Itu Ya Karena Apa Yang Terjadi Di Myanmar Sekarang Itu Ada Perebutan Kekuasaan Jadi Setelah Pemilu 93 Kamboja Itu Kan Punya Dua Perdana Menteri Perdana Menteri Satu Perdana Menteri Dua Perdana Menteri Satunya Norodom Ranarit Perdana Menteri Duanya Hunsen Kenapa Kamboja Bisa Punya Dua Perdana Menteri Ya Karena Ketika Hasil Pemilu Tahun 93 Itu Keluar Hunsen Itu Bilang Ini Pemilunya Curang Kalau Hasilnya Dipaksakan Tidak Ada Power Sharing Tidak Ada Pembagian Kekuasaan Antara Partainya Ranarit Dengan Partainya Hunsen Hunsen Itu Mengancam Akan Memisahkan Diri Kamboja Akan Perang Saudara Lagi Nah Akhirnya Dicarikan Komprominya Ya Itu Tadi Komprominya Ibarat Kita Main Bola Yaudah Kita Gak Ada Yang Menang Gak Ada Yang Kalah Ini Kamu Juara Harapan Satu Yang Ini Juara Harapan Dua Jadi Sama Sama Menang Sepak Bola Pancasila Ya Itu Arput Yang Ngomong Bukan Ada Ketak Pancasila Memang Ada Ya Kayak Gitu Sebetulnya Yang Memegang Kekuasaan Di Kamboja Itu Ya Hunsen Karena Aparatur Birokrasi Di Kamboja Sampai Ketingkat Desa Desa Itu Orangnya Hunsen Semua Jadi Ketika Norodom Ranarit Itu Jadi Perdana Menteri Dia Itu Praktis Gak Bisa Berbuat Banyak Karena Dia Selama Perang Saudara Di Kamboja Dia Gak Ada Di Kamboja Dia Di Pengasingan Jadi Perancis Kalau Sembilan Sampai Tahun Sembilan Satu Sebelum PBB Tahun Sembilan Satu Untak Masuk Jadi Selama 12 Tahun Hunsen Itu Sudah Membangun Piramida Kekuasaan Disitu Sudah Membangun Basis Masa Sudah Membangun Struktur Organisasi Di Kamboja Yang Partai Partai Lain Itu Tidak Punya Akses Kesitu Jadi Otomatis Ketika Ranarit Jadi Perdana Menteri Yang Berkuasa Secara De facto Itu Ya Tetap Hunsen Walaupun Hunsen Itu Hanya Perdana Menteri Kedua Nah Tahun 97 Terjadi Perebutan Kekuasaan Hunsen Merebut Kekuasaan Dari Ranarit Dan Inilah Yang Membuat Keanggotaan Kamboja Di ASEAN Itu Jadi Ditunda Karena ASEAN Tidak Mau Ada Negara Yang Menjadi Anggotanya Tapi Dipimpin Oleh Pemimpin Yang Tidak Punya Basis Legitimasi Politik Makanya Kamboja Baru Diterima Jadi Anggota ASEAN Itu Tahun 99 Setelah Kamboja Menyelenggarakan Pemilu Tahun 98 Jadi Setelah Pemilu Ketahuan Hasilnya Siapa Nah Udah Baru Kamboja Itu Diterima Menjadi Anggota ASEAN Jadi Apa Yang Dialami Oleh Myanmar Itu Mirip Mirip Dengan Apa Yang Dialami Oleh Hunsen Jadi Dia Itu Berkunjung Kesana Itu Ya Lebih Untuk Apa Ya Untuk Memanfaatkan Momentum Sebagai Ketua ASEAN Tahun Ini 2022 Yang Ini Adalah Dua Pemimpin Politik Yang Tidak Nyaman Dengan Demokrasi Elektoral Gak Suka Sama Pemilu Ada Ya Politisi Gak Senang Sama Pemilu Ada Kalau Dia Udah Berkuasa Kalau Belum Berkuasa Senang Senang Tapi Kalau Udah Berkuasa Kan Ya Ini Orang Rational Choice Ya Kalau Di Politik Amerika Itu Kan Yang Menjelaskan Perilaku Menjelaskan Tingkah Laku Dari Para Politisi Di Amerika Itu Adalah Elektoral Connection Itu Tulisan Anda Detik Dotcom Jadi Anda Semua Harus Baca Tulisan Al Muka Lama Ustaz S3 S3 Dotcom Yaitu Soal Elektoral Connection Yaitu Bagaimana Perilaku Dari Anggota Senat Kongres Di Amerika Serikat Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Bagaimana Keterpilihannya Di Pemilu Yang Akan Datang Kira-kira Begitu Ya Gampangnya Gitu Jadi Dia Makan Di Warung Atau Dia Naik KRL Atau Dia Naik Angkot Itu Ya Hanya Karena Dia Supaya Bisa Kepilih Lagi Sesederhana Itu Argumennya Nah Itu Kalau Belum Terpilih Ya Itu Untuk Orang Yang Kayak Hun Sen Gitu Atau Kayak General Lain Di Myanmar Itu Ya Kayak Gitu Mereka Itu Yang Penting Bisa Berkuasa Terus Gitu Aja Nah Kalau Udah Berkuasa Itu Kan Pemilu Itu Jadi Hal Yang Mengganggu Kan Bukan Hal Yang Mereka Tunggu Tunggu Tapi Hal Yang Mereka Aduh Kok Harus Pemilu Lagi Nih Gak Ada Mereka Aduh Gak Sabar Nih Mau Pemilu Gak Ada Kalau Bisa Pemilu Itu Ditunda Atau Kalau Bisa Yang Gak Ada Pemilu Atau Kalau Ada Pemilu Itu Bukan Untuk Memilih Saya Tapi Untuk Memilih Yang Lain Nah Bang Balik lagi Bang Kita Bicara Soal Suksesi Pemimpinan Tanpa Melalui Mekanisme Formal Elektoral Tapi Mekanisme Lainnya Yang Mana Dibilang Social Revolution Tapi Juga Seringkali Dibilang Sebuah Tindakan Makar Juga Nah Apa Yang Membuat Ini Kalau Kita Bicaranya Kawasan Itu Bisa Ini Apa Namanya Menjadi Pandemi Dia Gak Internal Submission Gitu Tapi Jadi Pandemi Kayak Covid Sekarang Dan Seperti Halnya Terjadi Di Arab Spring Itu Kan Gak Hanya Satu Dua Negara Semuanya Yang Mengalami Sebuah Transisi Suksesi Kepemimpinan Yang Relatif Satu Sama Lain Itu Memiliki Metode Yang Sama Dalam Pergantian Kepasan Timur Tengah Itu Relatif Dari Segi Historis Dan Kultural Itu Mirip Islam Itu Mayoritas Bahasanya Sama Bahasa Arab Terus Mesin Ekonominya Relatif Sama Walaupun Ada Beberapa Negara Yang Gak Punya Minyak Tapi Mayoritas Itu Kan Penghasilannya Banyak Dari Minyak Jadi Ada Banyak Faktor Faktor Struktural Itu Yang Relatif Itu Sama Tapi Kalau Di Asia Tenggara Itu Banyak Faktor Struktural Itu Yang Berbeda Beda Bahasa Udah Jelas Kenapa ASEAN Itu Pakai Bahasa Inggris Bahasa Resminya Bahasa Inggris Dalam Persidangan ASEAN Bahasa Inggris Bahasanya Nggak Ada Yang Sama Tapi Kalau Liga Arab Atau GCC Itu Bahasa Arab Aja Bisa Tapi Kalau Di Asia Tenggara Kan Nggak Terus Itu Itu Baru Dari Segi Bahasa Dari Segi Sumber Ekonominya Itu Beda-beda Ada Yang Sangat Mengandalkan Sumber Daya Alam Seperti Indonesia Malaysia Myanmar Gitu Tapi Ada Yang Sangat Miskin Dengan Sumber Daya Alam Seperti Singapura Jadi Terus Penjajahnya Nah Penjahnya Itu Juga Beda-beda Filipina Itu 400 Tahun Di bawah Spanyol Indonesia Sekian ratus Tahun Di bawah Belanda Malaysia Singapura Brunei Di bawah Inggris Myanmar Inggris Kamboja Vietnam Laos Itu Perancis Nah Sedangkan Kalau Timur Tengah Itu Di bawah Ottoman Berapa Tahun Walaupun Gak Dijajah Tapi Jadi Fasal State Ottoman Jadi Ada Banyak Kesamaan Kesamaan Yang Membuat Logika Berpolitik Mereka Itu Relatif Gak Beda Jauh Sehingga Ketika Ada Kekacauan Di Satu Tempat Itu Sangat Besar Kemungkinannya Itu Akan Merambat Ketempat Lain Amerika Latin Juga Begitu Amerika Latin Itu Kan Penjajahnya Cuman Dua Aja Tuh Kalau Enggak Perancis Kalau Enggak Spanyol Ya Portugis Walaupun Ada Sebagian Negara Yang Dijajah Perancis Misalnya Guyana Suriname Itu Jajah Hanya Belanda Tapi Itu Kan Kalau Orang Area Stadis Itu Enggak Menganggap Amerika Latin Amerika Latin Itu Hanya Yang Berbahasa Spanyol Dan Bahasa Portugis Saja Kurang Lebih Gitu Jadi Kalau Untuk Asia Tenggara Itu Penularan Wabah Politik Itu Agak Sulit Bukan Tidak Bisa Bisa Tapi Tantangannya Itu Lebih Berat Ya Kayak Tadi Arput Bilang Ya Krisis Di Indonesia Tahun 98 Itu Kan Krisis Ekonominya Memang Menyebar Dimana Mana Tapi Krisis Politiknya Kan Enggak Yang Paling Dekat Mau Mengikuti Jejaknya Indonesia Itu Kan Malaysia Tapi Ternyata Kan Malaysia Tidak Mengalami Krisis Politik Yang Skalanya Sama Seperti Indonesia Kan Seperti Itu Ya Karena Itu Tadi Kalau Saya sih Melihat Faktor Strukturalnya Itu Memang Sangat Berbeda Satu Sama Lain Sehingga Untuk Mencari Kesamaan Itu Agak Susah Tapi Kalau Misalnya Di Bahrain Ada Krisis Politik Nah Saudi Emirat Itu Pasti Sama Qatar Itu Pasti Ketar Ketir Kuwait Itu Pasti Ketar Ketir Karena Secara Ekonomi Secara Histori Secara Kultural Itu Sama Sama Itu Juga Yang Jelaskan Revolusi Iran Dulu Yang Menginspirasi Banyak Tempat Termasuk Indonesia Yang Mana Indonesia Tapi Tidak Berhasil Dilakukan Dengan Pola Yang Sama Walaupun Sesama Islam Mereka Bisa Terinspirasi Satu Sama Lain Atau Amerika Latin Brazil Kudeta Militer Argentina Ikut Kudeta Chile Ikut Kudeta Paragua Ikut Kudeta Amerika Latin Wabah Politiknya Cepat Menular Timur Tengah Amerika Latin Cepat Penularannya Tapi Kalau Asia Tenggara Agak Susah Penularannya Paling Signifikan Dalam Sejarah Kayaknya Wabah Komunis Itu Yang Kayaknya Sepanjang Sejarah Yang Cukup Signifikan Makanya Ada Kekhawatir Pesaman Ketua Jahan Yang Pernah Kita Bahas Sebelumnya Yang Mana PKI Itu Partai Komunis Tertua Di Asia Bukan Asia Tenggara Di Asia Dan Wabah Komunis Itu Menyebar Relatif Terlokalisir Di Bekas Jajahan Perancis Ketika Masuk Thailand Itu Hanya Di Daerah Pinggiran Thailand Yang Berbatasan Dengan Kamboja Malawas Daerah Timur Laut North East Thailand Jadi Kayak Di Ubon Raca Tani Tapi Kalau Yang Bangko Area Atau Daerah Thailand Selatan Itu Yang Enggak Kalau Pattaya Daerah Bangkok Sekitaran Bangkok Siam 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 Teluk Siam Daerah Sekitaran Teluk Siam Jadi Kembali Ke Perdana Menteri Hun Sen Tadi Pertama Asia Tenggara Justru Sedang Resesi Demokrasi Lagi musim Gugur Demokrasi Sebetulnya Terus Yang kedua Kalau Kita Lihat Ya Ini Kita Lihat Ke Belakang Aja Penularan Politik Wabah Politik Agak Minim Kalau Di Asia Tenggara Bukannya Enggak Bisa Tetapi Tantangannya Jauh Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Di Kawasan Kawasan Lain Karena Faktor Struktural Itu Menurut Anda Ini Spikular Dari Beran Menteri Cambodia Hun Sen Ya Langkah Kuda Sebetulnya Karena Ini Membuat Pemimpin Anggota ASEAN Yang lain Itu Kecolongan Kecolongan Atau Enggak Menyangka Kok Tiba-tiba Mau Terbang Ke Myanmar Mau Ngapain Ternyata Mau Ngamalin Dirinya Sendiri Menurut Saya Itu Tapi Dengan Meminjam Bendera ASEAN Alasannya Saya Ketua ASEAN Saya Punya Kewajiban Untuk Saya Punya Kewajiban Untuk Menyelesaikan Masalah Myanmar Tapi Dengan Cara Saya Padahal Agenda Yang Dia Bawa Bukan Agenda ASEAN Tapi Agenda Politik Domestiknya Sendiri Itu yang Anda bilang Sebagai Electoral Connection Ya Gak 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 Aspek Domestik Kalau Menurut Saya Aspek Domestik Buat Sepik-sepik Gitu Ya Dan Mengamankan Putra Mahkotanya Kan Akhir Desember Itu kan Partai Di Kamboja CPP Itu Cambodia People's Party Itu kan Mengumumkan Bahwa Pemimpin Masa depan Kamboja Itu Hun Manet Anaknya Hun Sen Ini Itu Udah Dideklarasikan Itu Sama Kayak Tahun 90an Golkar Menyatakan Bahwa Mbak Tutut Sebagai Penerus Atau Pemimpin Indonesia Di Masa Depan Cuman Belum Dikasih Tahu Ini Suksesi Kepemimpinannya Itu Kapan Gak Dikasih Tahu Tapi Udah Kayak Di Daulat Ini Sebagai Putra Mahkota Kurang Lebih Kemarin Lu Ikutin Ini Gak Atau AFF AFF Enggak Gak Ngeikutin Lu Males Lu Nonton Bola Lokal Lu Nonton Jerman Terus Gue Nonton Bola Sama Kawan Kawan Gak Bisa Nonton Gimana Gimana Gue Nonton Bola Sama Anak Total Politik Gini 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 Lawan Apa Indonesia Lawan Apa Gitu Ya Termasuk Yang Lawan Thailand Gini Baca Baca Nama Pemain Nata Siapa 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 Nata Song Krasin Terus Si Apa Namanya Terasil Terasil Dan Terus Baca Pemain Pemain Kambodia Siapa Gitu Namanya Ini Kayak Nama Nama Yang Disebut Azri Semua Nama Nama Azri Semua Jadi Kepala Gue Langsung Ingat Lu Asya Tenggara Ini Kan Natif Terhasil Siapa Kan Kalau Thailand Siapa Siapa Si Anok Kan Kalau Kepocoran Lawannya Hunsen Kan Namanya Nama-nama AFF Semua Itu Bang Akar Akar Bahasanya Sama Soalnya Dari Sansekerta Karena Nama-nama Azri Semua Ya itulah Fungsi AFF Itu Untuk Pembuat Publik Makin Mengenal Sesama Tetangga Oh Ini Anak RT Sini Namanya Ini Anak RT Situ Namanya Ini Turnamen Rantar Kampung Iya Turnamen Rantar Kampung Iya Kalau Biala Dunia Itu kan Kadang-kadang Itu Biala Dunia Itu Mostly Anak Komplek Sama Anak Komplek Satu-satu Kampung Ikut Tapi Maksud Itu Dibantai Semua Kampung Kalau Kalau Biala Eropa Antara Komplek Klaster Klaster Ini Lawan Klaster Itu Pertandingan Antara Kampung Ini Nama Nama Azri Gue ketahuan Ada Kan Titipan Itu Namanya Seperti Thailand Ini Kayaknya Kalau Kasih Nama Nama Itu Pasti Lu Familiar Banget Langsung Nampung Kayaknya Gitu Orang Indonesia Dikasih Nama Arab Orang Indonesia Dikasih Nama Arab Langsung Nyambung Otak Secara Intuitif Langsung Paham Sama Nama Nama Begituan Dikasih Lu Langsung Kanatip Kanatip Songkrasin Kanatip Songkrasin Bacanya Bukan Kanatip Gak 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 Ternyata Dia pernah Tidak Direstui Orang Tuanya Untuk Melikahi Pacarnya Ada Juga alat tukar yang paling bisa dipegang gitu oke oke sampai jumpa lagi di total politik berikutnya dah